Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita ketemu lagi di video interaktif ya Seperti biasanya saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah ditulis di kolom komentar youtube Oke, sebelumnya saya ingin tanyakan nih pada teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya Teman-teman, mungkin dua minggu yang lalu atau tiga minggu yang lalu teman-teman kan Yang nyimak video dari saya ini kan ada kan ya beberapa teman yang menanyakan dan mendoakan Memang terlihat disitu saya kurang sehat teman-teman ya Dan itu hampir satu bulan inilah teman-teman saya itu jarang keluar Karena apa? Ya ini ada indikasi teman-teman ya, covid, ceritanya seperti itu Tapi yang terpenting lah sekarang saya sudah sehat, suara saya tidak parau lagi Kemarin itu kan berat ya suara itu ya Memang saya kurang sehat waktu itu teman-teman Untuk teman-temanku tetap jaga kesehatan ya Jaga patuhi protokol kesehatan Gunakan masker, sekarang itu memang lebih gampang menular ya Masker itu tidak cukup satu lembar teman-teman Paling tidak dua lapis Terus memang jaga jarak lah, paling tidak dua meter Yang perlu teman-teman ketahui ya Kalau sudah pengalaman gitu kan akhirnya nanti paham Memang tidak enak teman-teman, serius deh Apa namanya lidah itu tidak bisa merasa Hidung itu tidak bisa bau Ya maunya tidur terus Tidak mau makan Lihat makanan itu kayak pengennya mutah gitu Kesiksa sebenarnya Tapi saya tetap semangat karena apa Dengan saya bisa interaksi dengan teman-teman Ini kan saya senang ya teman-teman Ya inilah yang bikin saya semangat Adanya teman-teman komen Menanggapi setiap video yang aku buat Aku tuh senang gitu loh teman-teman ya Oke Kita lanjut ke pertanyaan ya Langsung aja teman-teman ya Ini pertanyaan dari mas Finplay Mas mau tanya Kalau saya ada dua trotol Yang sama-sama umur satu bulan Bagus gimana untuk hariannya Dari segi kerodong Penempatan dan EF untuk umur segitu Ya kalau umur satu bulan itu sebenarnya Kalau aku ya Gini aja aku nyontok Teman-teman bisa nyontok aku atau tidak terserah ya Kalau aku Burung yang Entah itu dari trotolan yang lolohan tangan Kan saya kalau di Jawa itu kan biasa teman-teman ya Untuk memberikan tips pada teman-teman itu ya Sengaja ambil trotolan Yang masih umur tujuh hari Dan aku juga ada beberapa burung yang aku titipkan tempatnya mas yontok Yang itu biasa juga aku kelola Yang jelas berarti kan saya proses burung itu dari Nul ya teman-teman Enaknya seperti itu Ya itu sebenarnya dari proses itu saya tetap pakai kerodong Sebenarnya teman-teman ya Cuman kan kalau mas Vivian mungkin beli Beli tempat orang gitu ya Dan memang juga saya sarankan pada teman-teman Dari awal pun sudah diberikan kerodong Ya diberikan kerodong Karena apa kalau lolohan tangan itu biasanya ada jinak nantinya Ada kemungkinan-kemungkinan jinak itu lebih kuat ketimbang Yang loloh Induk Maka yaudah dikerodong Kalaupun tidak dikerodong pun sebenarnya juga tidak masalah Cuman kan apa Lihat situasinya Kalau di tempatnya mas Vin Tempatnya itu daerahnya dingin Taruhlah di daerah mungkin Bandung, Bogor, Cipanas Dipayung gitu ya Itu kan dingin Ya langkah baiknya dikerodong Kalau cuacanya panas gitu ya Kayak di Lampung, Kalimantan gitu ya Yang di mana teman-teman Kalimantan Barat ya Pontianak itu kan sering saya kesana itu Waduh panasnya luar biasa Matahari itu kayak lewat aja teman-teman Panas memang kalau siang Ya itu teman-teman buka pun tidak apa-apa Kalau mau dikerodong pakai kerodong tipis aja juga tidak apa-apa Gitu ya Kalau masih satu bulan sih belum terpengaruh Tapi menurut saya Ya langkah baiknya memang tetap dikerodong aja Gitu ya Terus untuk membersihkan kotoran tiap hari Ya penempatannya tempatkan aja di tempat yang Apa ya Yang banyak apa ya Embusan angin itu tidak terus pengap gitu loh teman-teman ya Dia ada sirkulasi angin yang bagus Untuk masalah EF Ini yang harus diperhatikan Yang harus betul-betul diperhatikan Karena apa Adanya permasalahan burung pastol Banyak-banyak itu disebabkan Karena trotolnya Kita tidak Mencukupi kebutuhan nutrisi Untuk burung itu tumbuh Rata-rata Mulai dari kasus cabul Burung yang sulit untuk dapatkan karakter Burung yang sulit Mendapatkan birahi Itu Permasalahannya biasanya disebabkan Karena trotolnya Tidak tercukupi nutrisinya Gitu ya Gitu Om Vin Nanti diberikan Pakan yang bagus untuk burungnya Pakan yang bagus itu bukan yang harganya mahal Saya tidak ngomong mereknya teman-teman Tapi saya tidak senang kok Pokoknya intinya pakai Fur Protein Tinggi Oke kita lanjut ya Mas Vivi nanti bisa kasih Kroto Dan EF yang lain itu Sangat bagus Kalau tidak Memang kesulitan untuk Kasih Kroto Ya sampai agak sedikit ribet di awal Tapi itu sebenarnya Efektif Dan saya buktikan Di burung-burung saya Yang bunyi juga ya Dulu kecilnya Makannya Sausis Apa itu sausis Itu kan banyak teman-teman Ya aku tidak menanggapi Apa namanya Pertanyaan teman-teman yang menanyakan Mas ini sausis sapi atau sausis ayam Mas ini sausis apa Itu ya Setiap video itu Kalau teman-teman Tahu dengan ciri khas saya Saya itu kalau ngomong Pasti saya ulang Kenapa Karena saya pengen teman-teman Tidak salah paham Atau teman-teman biar Paham nantinya Gitu loh teman-teman ya Jadi sering kadang-kadang Diulang-ulang Ngomongnya seperti itu Supaya teman-teman paham Nah kalau gak Tak tanggapi Karena apa ya Berarti orang ini Hanya melihat judul video Dan itu Hak dari mereka Ingat teman-teman ya Saya ini salah satu Influencer Perburungan Perburungan ini minoritas loh teman-teman ya Yang tidak pernah meminta subscribe Gitu ya Jadi ya terserah Ini kan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan itu adalah Kekuatan Dimana kita bisa melakukan Sesuatu dengan berhasil Kita harus punya ilmunya Kita harus punya caranya Dan saya ini berusaha Untuk memberikan Sesuatu yang Bermanfaat Ya Sesuatu yang Hak untuk dikatakan Harus dikatakan Gitu ya teman-teman ya Oke Lanjutlah ya Ini Oh iya itu tadi Untuk soses Lupa gue Soses itu Adalah EF ya Pakan Extra Foding Yang kita buat sendiri Disitu Komposisinya kan Telur Fur Minya ikan Dan sebagainya Pokoknya kalau teman-teman nonton Pasti tahulah ya Oke Om Agus Budianto nih Pertanyaan dari Om Agus Budianto Om mau tanya om Oke Silahkan tanya Pas tau saya Usia satu tahun Kurang Victor Solusinya bagaimana om Saat ini Kalau di trek sama murai Dihadapkan Tiga meter gitu Mau narung Dan turun ke bawah Sama bulunya ngembang Dan bulu kepala Jabrik Tidak mau bunyi Ini kayaknya Burungnya ngelawa nih Ntar Banyak nih Panjang nih teman-teman Oh nih Tapi kalau Tidak dilihatkan dengan murai Cuma dengan suara murai lain Pas Tol Saya berani Membalas Burung saya berani membalas Nembak bongkar materi Solusinya bagaimana Teman-teman Burung umur satu tahun itu Masih dikatakan Kalau di kelas junior Itu masih masuk kelas junior Ya satu tahun Bisa diartikan Itu kan masih burung muda Terus Kenapa Dia seperti ini Kalau dia dijauhkan Dia main enak Waktu di Mau kegantangan gitu ya Mau ke tempat teman-teman Ngetrek gitu ya Burung ini Dikrodong ya Waktu di tempat itu ya Sebelum dibuka Gacor biasanya burung kayak gini nih Iya kan Tapi saat ditemukan Dia tuh Ngelowo Teman-teman Sering saya ingatkan pada teman-teman Penyebab-penyebab hal kecil ya Penyebab burung kita akhirnya rusak Ya salah satunya kemarin saya katakan Kayak teman-teman Membiasakan menggoda burung Ya Jadi Kita nih Gini teman-teman ya Kebanyakan memang pemain burung itu Rata-rata seperti itu Tuman Punya sifat tuman gitu ya Pengennya tuh ngotak-ngotak burungnya Pengennya tiap hari Gimana nih Saya pengen tahu Burung saya itu Punya isian apa Isiannya itu lupa apa enggak Burung gak bunyi dikit Penasaran nih Akhirnya seperti itu Akhirnya apa Terbiasa dengan Menggoda burung itu Dengan suara-suara murai batu Sebenarnya teman-teman Menggoda burung sih sah-sah saja Gitu ya Tapi kalau Kayak menggoda dengan suara murai batu Batu dan itu sifatnya Setiap hari kita berikan dengan jangka waktu yang panjang Itu akan merusak burung kita Ingat Suara-suara yang biasa dibuat di youtube itu teman-teman Itu posisi burung itu direkam dengan posisi marah Maka belajarlah untuk memahami karakter Gitu ya Burung itu bagaimana sih saat itu bunyinya itu marah atau tidak Itu terlihat kok teman-teman ya Kelihatan Apakah dia bunyi dengan Merayu gitu ya Karena ya banyak Saya juga pernah membuktikan pada teman-teman Dengan kasus waktu itu Banyak Teman-teman yang ngeluh dengan saya Dia beli burung Di video bagus Tapi saat dipelihara kok burungnya jelek Digantangkan kok jelek Gitu ya Ya saya buktikan Gimana sih cara Menjual burung seperti itu ya Burung dalam keadaan birahi Didekatkan dengan betina Jelek sejelek apapun burung murai Jantan itu teman-teman ya Kalau dia ada birahi Didekatkan dengan betina Dia pasti akan Ngeplay teman-teman Wuhh seolah-olah kayak bongkar materi itu Wuhh nengok-nengok lah gitu Nah itu Biasanya pemula gampang tertipu Itu ya Nah Teman-teman Saat membiasakan burung ini Mendengarkan suara-suara murai batu tarung Maka nantinya berdampak pada mental burung kita Ya Itu kemarin kan sudah aku bahas Nah sekarang Kayak kasus Mas Agus ini Itu tadi ya Saran saya Janganlah mas Agus sering Iseng-iseng Dengarkan suara burung murai batu Dengan sering ya Terus Sering diadu juga Itu jangan Sering di track Biasanya orang nge track itu kan Waktunya tidak terbatas teman-teman ya Beda Maka saya sarankan teman-teman Teman-teman kalau memang punya burung Pengen lihat tarungnya seperti apa Settingan pas atau tidak Yang mending di laberkan saja Jangan di track Ya Kalaupun teman-teman tetap maunya di track Ya kasih waktu saja Penilaian laber itu Biasanya teman-teman Biasanya teman-teman Antara 3 menit sampai 5 menit Itu menyesuaikan jumlah pesertanya Gitu ya Itu Nah kalau dilihat dari burung ini Ya Bisa jadi Burung itu terlalu Birahi juga bisa Ya Burung terlalu birahi itu juga Ngelowo itu kan ekspresi Ada mengekspresikan dia karena takut Ada karena kurang kondisi Ada juga karena burung terlalu birahi Gitu ya Nah Terus Kalau diadu bareng dengan burung pastol Dia berani Itu kan Sepertimana yang sudah aku katakan Teman-teman Kalau memang Di tempat teman-teman disana Ada kelas khusus Sepertimana di Lampung ini kan Ada kelas junior Atau kelas burung muda Ya masukkan saja Di kelas burung muda Karena burung muda Yang bertemu dengan burung tua Dimana burung tua itu Tetap ada Ngotot teman-teman ya Tetap Apa ya Dia kerja Kerja enak lah gitu ya Burung kita juga kerja enak Oke Waktu itu Masalah tidak terlihat Tapi nanti teman-teman Jangka panjangnya itu Akan berdampak Kurang bagus untuk burung kita Dan rata-rata Larinya nanti Ke fiskologisnya Yaitu mentalnya Maka kan Kita sering ya Lihat ya Mungkin kalau teman-teman amati Waktu sering datang ke gantangan Ada burung Punya ini Sering Juara Gitu ya Kok Lima bulan Sering juara Kok tiba-tiba Tidak pernah keluar Kenapa ini Gitu ya Ya itu tadi Akhirnya burung itu lusa Maka dulu teman-teman Ini sedikit cerita ya Saya ada Satu teman Yang dia ya cukup Berani beli burung Dan dia juga Fokus dengan burung Dia punya burung bagus Waktu itu Burung itu Kalau gak salah Mabung pertama ya Mabung sekali Jadi habis pastol Terus mabung sekali Itu kan Umurnya kurang lebih Sekitar Satu tengah tahun Satu tengah tahun Atau Sekitar Tujuh Tujuh belas Lapan belas bulan Satu kali Mabung Jadi setelah Ini mutasi Ganti bulu itu ya teman-teman Pastol Terus dia mabung Saya kasih Waktu sama dia ya Burung kamu burung bagus Sayang kalau kamu teruskan Kayak gini Burung kamu gak bisa Dipakai seminggu sekali Kata siapa Dia bantah Ya itu kalau gak salah Di tahun 2009 Waktu itu teman-teman ya Oke Burung kamu minta berapa Waktu itu dia minta 12 atau 15 juta Oke Bertahan Burung kamu Di 4 bulan ini Ya Saya akan bayar burung kamu Dia mintanya 12 Tapi saya akan Berikan dia 15 4 bulan Saya kasih waktu 4 bulan Untuk menggantang burung ini Dan setiap minggu Kamu harus gantangkan Kalau memang burungmu lolos Saya kasih 15 Tapi saya jamin Burung kamu pasti akan rusak Waktu itu ya teman-teman Entah gimana ceritanya Akhirnya burung itu lakulah 7 juta Kalau gak salah gitu teman-teman ya Ya mungkin karena dia malu ya Dengan mengakui Apa kata saya Karena saya bisa menebak Waktu itu Ya Saya pastikan burung itu Pasti ruka Benar Laku 7 juta Dipakai sama orang baru Yang pemiliknya yang baru Ternyata burung itu ya Gak bisa dipakai Setelah itu gitu ya Dengan Apa yang namanya Dia tetap Kerja Ada kerja teman-teman Tapi ya tengah-tengah Ngelowo Terus Semakin hari Makin parah Ya saya bilang Itu bukan karena settingan Itu karena Fiskologisnya yang bermasalah Mentalnya yang bermasalah Gitu ya Oke Mas Agus Nanti Coba burungnya Jangan sering diadu-adu Jangan sering ditrek-trek Kasih waktu Ini burung sampen Termasuk masih burung muda Burung yang belum punya Kestabilan Saran saya Nantinya Berikan aja Settingan harian Standar aja Nanti Ya nanti Setelah dia Mabung sekali lagi Sekali lagi Mabung nih Ini kan burung sampen Kan umur 1 tahun Berarti kan belum mabung Nanti setelah dia mabung Insya Allah Akan lebih bagus lagi Ya Namun ingat Apa kata saya Jangan sering diadu dulu Burung sampen Masih burung muda Nanti Berikan dia waktu Untuk Menggantangkan Paling tidak itu 2-3 minggu lah Jaraknya ya Insya Allah Nanti burung sampen Burung bagus Nah disini ya Kalau sampen nanti Bisa mempertahankan Burung itu Dengan Rawatan yang benar Insya Allah lah Nanti burung sampen Setelah Mabung ini Insya Allah bagus Di saat burung sampen Bermasalah seperti ini Saran saya Sampen Jangan iseng-iseng Karena banyak orang Yang burungnya bermasalah Malah itu Banyak iseng Burung saya kok Begini-begitu Gantangin lah Ditrek lah Sering-sering ditrek Supaya ada Dilihat ada perubahan Atau tidak Itu malah bukan Akhirnya bagus Tapi nanti akan Lebih parah Ya Ingat ya Ukuran murai batu Saat dilombakan Yang dipertaruhkan Adalah mental Jangan sampai mentalnya Itu nanti bermasalah Sebagus apapun Isian Materinya Volumenya Pisiknya Kalau mentalnya Mental Cemen Teman-teman ya Udah jatuh ya Sudahlah Mending Jadiin burung Ngeco-nge Naja Ya Nggak usah Dibilang Burung untuk Dilombakan Kalaupun itu Bisa disembuhkan Karena ini Sifat mental Pasti nanti Akan kambuh Atau berulang Sekarang enak Besok Nggak enak Jadi Kurang stabil Gila ya Oke Kita lanjut ke Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Pertanyaan dari Mas Heri Sopan Mas mau tanya Murai saya Umur 9 bulan Saya coba track Dengan murai Lebih dari 1 tahun Ekspresinya Nggak karuan Kadang lowo Kadang letik Kadang nembak Mohon penjelasannya Om Sanda Oke Itu tadi ya Jadi Lowo itu ekspresi Ya Ya harapan saya Sih teman-teman Dan teman-teman Harus berharap itu juga Bahwa Jangan sampai Adanya ekspresi Ini tadi Lowo ini tadi Itu sifatnya Mengikat Yang berdampak Pada Mental burung Yang bermasalah Gitu lah ya Nah mungkin saja Maka Kalau 9 bulan Saya kan udah katakan Tadi juga ya Burung muda itu Jangan di Adu dengan Burung tua lah Kalaupun burung Muda teman-teman tuh Berani Waktu itu bisa juara Melawan burung tua Teman-teman Jangan seneng dulu Karena ya Murai itu kan Beda dengan Lakbet Murai itu jelas Yang dipertaruhkan Itu mental Nah Sifat murai juga itu Kalau mau rusak Itu tidak tiba-tiba Rusak itu juga Enggak gitu ya Teman-teman Pasti ada Apa ya Perubahan itu Sedikit demi sedikit Maka untuk Merubah Murai batu Dalam segi settingan Apa namanya Pengondisian Dan sebagainya Perawatan Itu kan Itu gak bisa Hari ini Taruh nih Teman-teman Kasih 10 Jangkri Mainnya nanti Langsung beda Gak gitu juga Murai batu Gak gitu Murai batu Butuh konsisten Ya Murai batu Butuh konsisten Saat Saat kita Setting burung itu Jadi rusaknya Mental itu juga Nanti proses Dan saya jamin Ya Burung muda Walaupun waktu itu Dia juara loh teman-teman Bisa mengalahkan Burung tua ini ya Burung muda yang sudah Bisa mengalahkan Burung tua Teman-teman Jangan bangga dulu Kalau teman-teman Salah Ya ini loh Sifat tuman ini Coba nanti Dihilangkan lah ya Karena ini nanti Kayak koreng teman-teman Kayak gatel Pengennya digaruk Gitu ya Pengennya teman-teman tuh Karena udah tau Burungnya juara Dan bisa mengalahkan Burung Burung teman-teman itu Burung muda Yang bisa mengalahkan Burung tua Akhirnya teman-teman Lupa Dengan umurnya Dengan bangga diri Wah burung saya bisa Mengalahkan itu Apalagi burung tua itu Burung jawara gitu ya Wah bangga diri teman-teman Besok digantangkan lagi Besok digantangkan lagi Ingat teman-teman Tidak semua burung rusak Itu karena mentalnya yang jelek Bukan Malah kasus-kasus Sepertimana burung nakal Dan sebagainya Itu apakah dia mentalnya jelek Nggak Itu mental bagus Gitu loh ya Tapi ada yang salah Di fiskologisnya Ada juga salah Di Pemberian Settingannya Gitu loh teman-teman Jangan terus Burung yang rusak itu Dikatakan juga Burung yang Mentalnya Jelek semua Nggak gitu juga Gitu loh ya Nah Namun Teman-teman Kayak mas Heri ya Heri Sopan ini Cobalah Hindari saja Ngadu burung itu Dengan burung yang lebih tua Ya kalau cuman Lebih tuanya satu bulan Tidak masalah ya Yang dikatakan tua itu kan Umur di atas Dua tahun setengah Atau dua kali Dia mabung Itu bisa dikatakan Burung sudah dewasa Ya kayak sembilan bulan Terus ditemukan dengan Burung yang umurnya Lapan tahun gitu ya Itu nanti Ya dampak masalahnya Bukan hari itu Tapi ya itu tadi Apa namanya Kedepannya itu Nanti pasti akan Bermasalah Dan itu sifatnya Mengikat Oke kita lanjut ya Ke pertanyaan Teman-teman yang lain Ini dari mas Dimas Bagus Selamat sore mas Gak tau Pengen hubungi kemana Jadi mohon dijawab Aku pemula punya Satu pasang murai jantan Ex mabung betina Pastol Lapan bulan Bisa dibilang Jantan gak cordor Tapi aku jodohkan Kok merai Apa Kok gak merayu betina ya Apa itu Belum ada birahi Aku tempel satu minggu Beti aku lepas Duluan Di dalam kandang kecil Di kandang tenak pun Gacor mas Tapi kok aku liat Gacornya itu Bukan merayu Aku coba lepas Sore aman mas Gak ada kejar-kejaran Sore pun Aku kasih Jika Apa ini Panjang nih kayaknya ini Dominan betina dulu Makan baru jantan Besok paginya Aku pantau Jantan Ngejar beti terus Aku kasih Jika Jantan Dan Nggak Ngalah Lagi Setiap betina Mau makan Turun Kejar terus Alhasil Aku tarik lagi Jantan Ke kandang kota Yang dibilang Jantan sudah Birahi itu Ketemu betina Ngerayu Atau Jantan gacor Sudah birahi Supaya Jantan Ngerayu itu Rawatannya bagaimana Gini Kita disini Itu bukan hanya Jantannya Kalau kita bicara Tentang Peternakan Yang Yang di Ini kan bukan Hanya jantannya Teman-teman Yang dipayakan Untuk dapatkan birahi Betina pun Harus siap Ya Betina itu kunci Ya Betina itu kunci Kunci Kalau dia itu Siap Walaupun Ini gini teman-teman Berarti kan Di tempat Mas Dimas ini kan Si betinanya Yang belum siap ya Pengertiannya Seperti itu Karena Menemukan kasus Seperti ini Rata-rata Itu memang Betinanya Yang belum siap Jantan sudah ada Gacor Gacornya si jantan Itu kan menandakan Dia birahi Birahi itu kan Semangat teman-teman Nah dia mau Diarahkan kemana Kalau dia itu Hidupnya Dalam satu Sangkar Atau nunggal Itu kan dia akan Arahnya nanti Ke emosi Tapi karena Dijodohkan Nanti arahnya adalah Ke produksi Atau kawin Nah Disini Burung sampai itu Ya mungkin Awalnya ada Ngerayu Itu saya pastikan Kalau burung sampai itu Dipastikan ada Birahi Ada gacor Sudah jelas Burung itu Kalau ditemukan betina Dia pasti ada Ngerayu Walaupun itu Mungkin sebentar Nah bermasalah Disini si betinya Betinya nanggepin Atau enggak Nah kalau betinya itu Nggak nanggepin Atau burung itu Belum siap Ya nanti cuman Kejar-kejaran Awalnya Awalnya ya Kalau si jantan itu Dia Ngalah dengan beti Awalnya Ya itu berarti Jantannya memang Sudah siap Tapi kan Akhirnya Hari kedua Hari ketiga Karena si Jantan sudah Ngerasa bahwa Sebetina ini Belum siap Nah itulah Akhirnya burung itu Nyerang Nah kalau memang Burung itu Belum sampai Nyerang parah Seharusnya Nggak usah Dikeluarkan Sih Nggak masalah Yang jelas Ini gini aja Ini kan karena Sudah terlanjur Dicopot Nih Nanti Nanti gini aja Si jantan itu Nanti upayakan Dengan makanan yang Bagus lagi Biar dia pertahankan Birahi lagi Sebetinnya juga Seperti itu Dan Berusaha Jantan betina ini Rawatannya sama Kalau memang Tujuan kita Mau di Ternak Dia harus Sama-sama Nantinya Dapatkan birahi Untuk berproduksi Gitu ya Oke Teman-teman ya Saya rasa Sukup sekian dulu Untuk video Interaktif Kali ini Kita akan ketemu Di video-video Interaktif Berikutnya Teman-teman Nanti silahkan Tulis aja Kolom komentar Untuk pertanyaan-pertanyaannya Saya akan coba Bahas Dan menjawab Di video Interaktif ini Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Telepon saya Sukses selalu